Informasi lain, Ustaz, dimana ada seorang pria, pengusaha mebel yang tewas di dalam gudang penitipan mobil di kawasan Payaman, Nganjuk, Jawa Timur. Korban dihabisi sopir yang belum lama bekerja. Polisi mendalami dugaan pembunuhan berencana yang dilatar belakangi dendam terkait hubungan sesama jenis. Aparat mementangkan garis polisi di depan gerbang sebuah gudang penitipan mobil di jalan Dr. Sutomo, Payaman, Nganjuk, Jawa Timur. Lokasi ini jadi saksi bisu pembunuhan yang menewaskan pria berinisial B.Y. Laki-laki 36 tahun tersebut ditemukan tewas oleh penjaga gudang dengan sejumlah luka bacok di wajah, tangan serta perut. Tak ada saksi yang melihat insiden berdarah itu terjadi. Usai identifikasi dilakukan polisi, desa pengusaha mebel itu dibawa ke rumah sakit Bayang, Karang, Nganjuk, untuk diotopsi. Sementara, bukti rekaman kamera pengawas yang diperoleh polisi jadi titik terang pengungkapan identitas pelaku pembunuhan. Kurang dari 24 jam, polisi meringkus tersangka di rumah kontrakannya, kawasan kejabatan Tanjung Anom, Nganjuk. Pria berinisial YS tersebut merupakan supir pribadi korban yang baru bekerja dua minggu. Di hadapan penyidik, laki-laki 29 tahun itu mengaku membunuh korban dengan sebilah parang yang ia beli secara daring. Awalnya tersangka mengaku perbuatan sadisnya dilatar belakangnya dendam. Lantaran korban kerap memaki dan tidak membayar gajinya selama sebulan. Yaitu adanya rasa sakit hati, ingin balas dendam karena perlakuan dari korban yang kurang kooperatif lah ya, atau sering memarahi-marahi korban, kemudian sering menyuruh korban bekerja sampai larut malam, kemudian bahkan ada beberapa kewajiban-kewajiban korban seperti membayar gaji dan sejenisnya itu tidak dipenuhi oleh korban, sehingga korban merasa, pelaku merasa sakit hati terhadap korban. Hari saat kejadian, YS mengantar korban sepulang menutup toko menggunakan mobil. Setibanya di lokasi penitipan kendaraan, tersangka yang telah membawa parang langsung menyerang dan menganiaya korban hingga terkapar. YS lalu kembali ke toko majikannya dengan berbekal kunci yang diambil dari kantong celana korban. Ia pun menggasak jumlah barang berharga milik B.Y. seperti ponsel, uang tunai, hingga mobil pickup. Hasil curian itu, lalu ia jual kepada seorang penadah senilai 14 juta rupiah. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap tersangka, polisi menemukan fakta baru. YS menuturkan pembunuhan itu sesungguhnya terjadi lantaran ia kesal terhadap korban yang beberapa kali memintanya melakukan hubungan intim sesama jenis. Keterangan tersangka, seiring dengan temuan bukti baru percakapan dari aplikasi pesan di ponsel milik korban. Pelaku ini tertekan batin, diserik dimarahi, terus juga tidak dibayarkan gajinya. Ternyata sudah dilakukan paksa untuk berhubungan dan sebanyak empat kali dari korban. Jadi seperti itu. Jika terbukti melakukan pembunuhan berencana, tersangka YS akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan. Berkat pemeriksaan polisi, akhirnya kasus pembunuhan ini mendapatkan titik terang. Dan belakangan juga diketahui bahwa motif dari pembunuhan adalah soal hubungan sesama jenis. Tidak ada dua peristiwa keji ya Ustaz, pembunuhan dan sesama jenis. Dan sebenarnya hubungan sesama jenis sudah ada sejak zaman Nabi Lut ya Ustaz ya. Dulu kaumnya sampai diazab menggunakan batu api. Nah sekarang muncul lagi ada di kaumnya Baginda Rasul Ustaz, apakah kita seketika langsung berdosa ketika sekitar kita atau ada teman yang memiliki hubungan sesama jenis ini Ustaz? Ya tentu ya ini kan sebagai ibrah atau pelajaran ya dimana kaum Lut itu dikisahkan dengan kisah yang senyata-nyatanya gitu ya agar supaya manusia setelahnya mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan. Nah ini kan sebetulnya bahasanya fahisyah ya, homoseksual itu liwat, lesbian itu sihok ya, jadi sihok dan liwat itu betul-betul kebuatan fahisyah. Kalau fahisyah itu secara bahasa fahisyen itu sesuatu yang buruk, yang keji atau yang dibenci gitu ya. Jadi ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang keji ya, sesuatu yang memang dibenci sama semuanya, itulah masuk dalam konteks fahisyen atau fahisyah ya dalam bentuk ininya. Nah di dalam Quran itu memang dinyatakan ya, dijelaskan betul ketika kaum Nabi Lut melakukan itu semuanya, Allah mengazak. Inakum latatuna rijala syahwatam min dunin niza'a bal'antun kaumum musrifun, kata Allah itu. Jadi sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas gitu. Nah ini memang perbuatan yang sangat keji karena menghancurkan tatanan gitu ya, menghancurkan segala sesuatunya. Dan inilah yang kemudian dari perbuatan kan, dosa yang kata Rasulullah SAW, kamu harus berhati-hati kepada dosa-dosa yang kecil. Karena dosa-dosa yang kecil ini akan membawa kamu kepada dosa-dosa yang besar. Nah karenanya kalau di agama Islam itu harus ada tindakan preventif. Kita betul-betul harus melihat kalau ada satu keganjalan dan lain-lain di dekat kita, kita harus segera memperbaiki itu. Karena kalau tidak, ini berbahaya sekali ya, berbahaya sekali sampai nanti akan membawa kerusakan yang besar. Dan azabnya tentu merata. Orang yang tidak melakukan pun akan terkena dampaknya. Ma'udzubillah min zalik. Tapi kalau orang yang sudah kena gitu Ustaz, terlanjur seperti itu, apakah bisa sembuh ya Ustaz? Karena kita juga sama-sama tahu gitu, ada orang yang berkamuflase. Jadi kalaupun dia laki-laki, dia tetap memiliki istri dan juga anak. Tapi di belakang itu juga masih nih memiliki penyakit. Ini kalau saya bilang mungkin penyakit ya. Ini gimana Ustaz? Ya ini lah ya, sulit sekali kalau kita berbicara di luar agama, itu sulit karena bisa saja dia berpura-pura, dia hanya menikah karena status ya. Padahal pelampiasan masuknya itu dengan sesama jenis dan lain-lain. Tapi ini permasalahan yang memang menjadi PR besar ya. Bahwa ketika seseorang itu harus disentuh hatinya. Seseorang itu harus diajak untuk kemudian masuk ke dalam permasalahan-permasalahan spiritualnya. Karena kalau sudah hati kolbu, inilah yang kemudian muncul kejujuran. Dan orang itu sebetulnya di dalam hati itu sangat menyukai yang namanya kebaikan. Jadi sesuatu yang buruk yang dia lakukan, itu sebetulnya tidak menyamankan dia, tidak menenangkannya. Dan hatinya itu tidak akan pernah menjadi tentram gitu kan. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Tapi kalau dia melakukan yang buruk-buruk, ingat Allah malah jadi dia tambah takut, tambah khawatir, tambah gelisah, dan lain-lain. Di sinilah kita harus merangkul. Kalau yang sudah kena, harus kita rangkul dan harus kita kemudian beri yang namanya terapi, beri apapun cara yang kemudian baik untuk kemudian melepaskan dia dari lingkungannya dan membuat dia insya Allah bisa kembali ke jalan yang benar. Amin ya, Rabbal Alamin. Dan ini PR kita juga ya sebagai sesama manusia, bagaimana kita merangkul itu tadi. Karena balik lagi ini masalah personal, takutnya kita menyinggung karena itu dianggap sebagai ranah pribadi seseorang.